hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini mau bakalan ngolah tumisan ikan asin ya guys ya tumisan ikan asin nah bahan-bahannya sudah aku cuci semua sudah aku siapin semua ya guys ya Nah ini ini ikan asinnya guys ya sudah aku potong-potong sudah aku cuci ya Nah sudah aku cuci semua sudah bersih aku potong jadi dua guys Hai kepalanya juga aku ikutin aku cuci semua ya kepalanya Hai aku suka kepalanya juga tapi sudah bersih semua guys tinggal goreng nanti digoreng dulu jangan terlalu kering ya mateng ya pokoknya yang penting mateng jangan terlalu kering enggak enak enggak terasa ikan masinya nah nanti digoreng ya ini digoreng dulu dulu nah ini bumbu-bumbunya ya pakai Hai pakai berambang 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 merah aku tik enggak aku iris tipis-tipis aku iris kayak gini guys ya biasanya aku iris tipis-tipis sekarang aku iris kayak gini Hai nanti ditumis dulu ya hai 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 nah ini pakai cabai hijau cabai hijau yang panjang-panjang itu guys bukan yang besar ya yang hijau yang pedas itu nah aku iris serong ya secukupnya sama cabai rawit cabai rawit merah aku iris serong serong juga sama bawang putih kalau bawang putih aku iris tipis-tipis ya gajah tipis-tipis kayak gini Hai nah ini bumbu lengkapnya ya Hai nah ini pakai gula pasir satu sendok sama Royko satu sendok aku pakai Royko guys enggak pakai masaku Hai nah pakai ini kecap manis nanti ya secukupnya karena ikan asin enggak usah pakai garam nanti dikasih Hai kecap manis aja ya Hai nah ditambah lagi nanti tadi lupa ya enggak ditaruh sini ya sama jaya Hai jahe dua keprek aja dua tiris jahe dua tiris karena ini ditumis ya nanti biar enggak ada baunya ya dikasih jahe biar tambah sedap jahe Hai jahenya di kiris nanti ya sekalian ya udah nggak usah banyak ngomong ya guys ya Sekarang mau di goreng dulu ikan nasinya Hai let's go nggak selanjutnya mau panasin teflonya dulu ya guys ya udah aku kasih minyak secukupnya minyak goreng nah nanti goreng apa Nungis apanya Hai berambangnya dulu ya guys ya berambangnya dulu terus langsung ikan asinnya karena berambangnya tadi aku iris agak besar ya enggak tipis-tipis jadi digoreng sebentar ya enggak usah ditunggu sampai panas banget ya karena nanti takutnya gosong ya nanti takutnya gosong berambangnya cuman digoreng sebentar biar tambah wangi kes tambah mantap kanak sepulsa ini kecuali ikan kanak ku anak u i i Biasanya kalau ada Itu pakai berambang yang Kecil-kecil itu saja Jadi enggak usah diirip Pakai satu-satu Ini berambangnya besar Jadi satu Aku jadikan Empat kelima ya Kalau sudah agak wangi Ditiriskan ini Karena nanti diolah lagi Sekarang cuma sebentar saja Sudah agak wangi Ditiriskan dulu Biasanya kalau ditambah lagi Sama tomat yang belum matang Itu tomat hijau Tambah enak ya Kalau Numis ikan asin Tapi enggak ada ya Di sini ya Aku mau kasih Tomat matang Nanti takutnya Enggak bisa lama Bertahan lama ya Jadi enggak usah Kalau pakai tomat matang Itu enggak tahan lama ya Baru satu hari Tiga hari habis Karena itu ada airnya ya Nah sekarang Goreng ikan asinnya Tapi ikan asinnya Dicuji ya Kalau mau Goreng itu Dicu Kelapin dulu ya Biar enggak basah Sama tisu Pakai tisu pengelap ikan ya Kecilkan api dulu Biar enggak bosong ya Biasanya kalau ikan asin itu Cepat bosong Kalau pakai api cepat Telan-telan Dibalik ya Biar Enggak ajur ya Biar tambah Dan Atau 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 Matanya yang Atau Matanya tidak usah terlalu terlalu kering ya guys ya nanti enggak enak karena nanti di tumis lagi ya sekalian sama bumbu-bumbunya tapi nanti minyaknya enggak usah diganti ya karena ini habis goreng ikan asin tambah enak kita siap ditiripkan ini tadi minyaknya bersih tapi buat goreng ikan asin enggak papa sekalian buat nomin tambah enak hai 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 nah sekarang tuangkan bawang sama cabai hijaunya ya sama buat tiris jahe bawang sekalian itu hija nah tapi itu cabe merahnya belakangan aja ya tapi hanya dulu pakai api besar aku tuangkan ini apa ya gula gula pasirnya karena ada cabainya ya takutnya kebercukur hai 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 berikutangkan roi konya ya sekalian roi koh kalau udah setengah matang dipuangkan bahan-banyak tadi ikan asin sama berambang gurun yang tadi nah udah setengah matang suangkan ikan asinnya sama berambangnya tapi yang tadi sampai kecap manis sedikit ya karena asin ya biar tambah gurun dikasih kecap manis sedikit sedikit kecilkan api nah kuangkan sekalian capi rawitnya yang merah di atuk-atuk kecil kesa Udah siap Matikan api guys Udah siap Nah ini guys Udah siap dihidangkan ya Tumisan ikan asin Sama cabai hijau Nah ini guys Dan Jangan lupa subscribe Like, komen, di share, ditonton sampai habis Jangan di skip ya guys ya Semoga kalian sehat selalu, panjang umur Dilancarkan rezekinya Amin, amin, ya robbal alamin Dan sekali lagi Saya banyak terima kasih Yang sudah setia menonton video-video Semoga bermanfaat buat kalian ya Semoga kalian Sehat selalu, panjang umur Ditambah rezekinya Banyak ya Amin, amin, ya robbal alamin Amin, nah mantep ini guys Powerless banget Wah, tapi mantep pokoknya Lain kali bisa dicoba guys ya Bumbunya simple guys Nggak rumit Tapi hasilnya Pokoknya mantap Nah ini guys Sudah siap dihidangkan ya Tumisannya Ikan asin Nah Mantep guys Wow Sekali lagi Jangan lupa subscribe, like Dan komen Di share, ditonton sampai habis ya guys ya Wow Powerless banget guys Tapi mantep Jangan lupa subscribe, like Jangan lupa subscribe, like Jangan lupa subscribe, like Jangan lupa subscribe, like